Apa kabar? Apakah rebas atau nyenjang? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Kita juga akan hadirkan beberapa informasi menarik tentunya Di Apakah Berbicara Pagi? Salah satunya Kita akan hadirkan diskusi-diskusi menarik Salah satunya nanti kita juga akan bahas Yang sedang rame nih Kan Dewa Kameka sudah mengungkap nih Ada Pungli Selama satu tahun aja angkanya mencapai 4 miliar rupiah Tapi kita ingin cari tau juga bagaimana sebenarnya kondisi di dalam Digunakan untuk apa dan juga bagaimana mekanisme proses Punglinya Nah selain itu juga kita akan membahas Sebagai naik Pondok Pesantren Al Zaitun Apakah ini haram untuk anak-anak kita masuk ke dalam Pondok Pesantren Untuk menjalani pendidikan di sana Karena sampai dengan saat ini Dan nanti kabarnya akan ada demonstrasi yang dilakukan di depan Pondok Pesantren Al Zaitun Bahkan penjagaannya cukup ketat begitu ya Kita akan bahas lebih dalam Selain itu juga untuk pemirsa yang ingin memiliki SIM ini Anda harus bersiap Panjang jadinya ya Nanti harus memiliki juga sertifikat pengemudi Disitu juga menunjukkan kompetensi dari Anda untuk mendapatkan SIM Bukannya udah lama ya ini ya Peraturannya Februari kata baru-baru Nah nanti kita coba kan cek ya dalam sesi diskusi kita Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari kawasan Depok Jawa Barat Pemirsa cukup biris ada seorang pria yang kemudian meninggal dunia bersimbah darah di tegah jalan Kita bergeser ke wilayah Bekasi Jawa Barat Pemirsa ini pasca terbongkarnya sindikat penjualan Ya was padahal Pemirsa jangan sampai kemudian kejadian ini juga menimpah usaha Anda Karena ada sebuah bengkel beserta tiga kendaraan sepeda motor satu mobil Bergeser ke wilayah Bekasi Jawa Barat Pemirsa di Pasca Jawa Timur Warga membubarkan pengajian yang digelar pada mungkin ada indikasi-indikasi Ajaran sesat dan lain sebagainya begitu ya Atau yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah Tapi kembali lagi harus serahkan kepada pihak kepolisian saja untuk menengahi masalah ini Ya mirisnya sebenarnya ini juga cukup rame di media sosial Oh iya Cukup aktif juga bergerak di media sosial Jadi sekali lagi hati-hati ini untuk netizen plus 62 ya Oke kita bergeser ke informasi yang lain Maria Ini pemerintah resmi mencabut status pandemi COVID-19 sejak hari Rabu kemarin Dengan demikian Indonesia mulai saat ini sudah memasuki masa endemi Dan kita akan mendengarkan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini Baik kita harus jendela dulu sejenak Nanti kita akan membahas mengenai yang heboh di media sosial Dimana ada video seorang ayah yang memarahi anak umur 11 tahun Karena memainkan game atau aplikasi RP Ini atau role play Dimana anak ini berpura-pura menjadi seseorang Bahkan berinteraksi dengan orang lain yang tidak tahu identitasnya Nah ini cukup berbahaya Apa saja bahayanya nanti kita akan bahas berdama dengan psikolog anak Saat lagi untuk Anda Sejumlah informasi kami akan hadirkan untuk Anda Termasuk juga kayaknya kemarin Pak Joko ya bisa ulang tahun ya Kamu mau kasih pantun Oh nanti ya Sudah sudah ada ya Kita hadirkan informasi saat lagi Ya Anda kembali di Apakah Indonesia Pagi Pemirsa Kami akan hadirkan informasi yang cukup menarik Kemarin ramai juga nih ya Di Setara Bogor begitu kan Pak Presiden lagi ulang tahun waduh di ucapin dengan meriah oleh seluruh orang-orang media disana Selain juga di ucapkan oleh teman-teman media Ini nampaknya Pak Jokowi juga ini langsung terjalan Terima kasih Bapak diberikan bantuan Tapi mengucapkan juga mungkin ulang tahun untuk Pak Presiden ya Betul Kita aja yang di studio yang gak ketemu tuh pengen ngucapin ulang tahun Kita kasih pantun boleh gak sih? Ada pantun untuk Pak Jokowi Jalan-jalan bareng Mas Dwi Muter-muter nyari palu Selamat ulang tahun Pak Jokowi Semoga sehat selalu Amin Kok cukup tangan sendiri sedih banget Semoga ditonton Pak Jokowi ya Pagi hari ini ya Kita buat pantun spesial Ditunggu balasan pantunnya Pak Jokowi Oke dari informasi bagian naik Pak Jokowi Kita bergeser ke informasi mana nih ya Nah ada informasi juga menarik Kita akan coba lihat bagaimana keaktifitas dari para menterinya Pak Jokowi Jadi membuka peluang investasi Pemirsa Mempari Kavi tadi kemudian Semoga dengan inisiatif yang diberikan Kemudian juga janji untuk memberikan liburan ini Dapat menarik para investor khususnya dari wilayah India tadi ya Amin 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 Nah pemirsa kita juga akan hadirkan informasi lain Kalau kita cek begitu ya ke kota Solo Jawa Tengah Ada Kemarin kan aduh Mas Gibran ketemu Pak Prabowo Ketemu juga Mbak Puan Sekarang tokoh politik lain hadir juga terkata di sana Cak Imin Dari Gibran dan juga Cak Imin Kita bergeser ke giat dari para relawan nih ya Nampaknya menjelang Pilpres 2024 nih Relawan semakin giat bergeril juga di sejumlah daerah Relawan dari bakal calon presiden mulai bergerak melakukan sosialisasi Dan juga beragam kegiatan di berbagai daerah Untuk meningkatkan elektabilitas dari calon yang mereka dukung Kalau kita lihat saat ini berbagai kegiatan lebih produktif begitu ya sosialisasinya Kita tinggalkan informasi tadi Saya mau tanya ke Kamarat Tih Tih Sempat lewat Marunda gak kemarin? Kamu yang ke Marunda bukan saya Kemarin ada apa di sana? Mancet banget Tih Parah ya? Udah mancet panas debunya Masya Allah Itu pancetnya kenapa sih ya? Nah itu jadi imbas dari perbaikan jembatan Memang sebagian badannya itu ambles Amblesnya juga cukup dalam Sudah macet lagi nampaknya pagi hari ini ya? Alhamdulillah sudah tidak macet Dan juga memang ada jalan-jalan alternatif Dan juga perbaikannya terus dikebut ya Sehingga nanti sudah rapi, sudah mulus, sudah tidak macet lagi disitu Nah Alhamdulillah sudah diakomodir keluar-keluar masyarakat Begini netizen Oh gitu Oke baiklah pemirsa Kita akan jadat terlebih dahulu Karena saat lagi kita akan masuk ke diskusi utama kita Kita akan hadirkan juga bagaimana kemudian kelanjutan Dari kontroversi ponpes al-zaitun Kita ingin cari solusi disini Kita ingin bertambahin nanti usaha jadat Oke kita harus jadat Nanti kita akan bahas Ini yang juga mengagetkan Banyak pihak publik Dimana ternyata ada pungli di rutan KPK Angkanya mencapai 4 miliar rupiah Dalam periode Desember 2021 Sampai dengan Maret 2022 ya kabarnya Kita harika informasi selengkapnya usaha saat ini Temuan dewas KPK Dimana dari periode Desember 2021 Sampai dengan Maret 2022 Ternyata ada pungli Selama 4 bulan ini Mencapai angka 4 miliar rupiah Kita akan membahas mengenai hal ini Dengan dua narasumber yang sudah bergabung Bersama dengan narasumber yang sudah hadir Kita akan mendengarkan pernyataan dulu Dari wakil ketua KPK Berikut ini Dibilang rumit Apakah karena internal makanya dibilang rumit Misalnya Follow the money Dan modus operan di transaksinya pun sama seperti korupsi Dan modus ketahui Masih di KPK lagi kerja kan Sudah internal lagi gitu Suslah dan sebagainya gitu Nah kalau saya korupsi gitu kan Kalau ini gak ditini Gak cukup bersih-bersih di kalangan tingkat rutannya saja Betul Seluruhnya Tapi saat Mas Yudi masih berada di dalam Boleh cerita sedikit gak Apakah memang Sistemnya yang dulu dan sekarang ini berbeda Sehingga di dalam saat ini bisa Ada hal-hal seperti ini Di dalam saat ini bisa Ada hal-hal seperti ini Orang di luar Saya ingat ketika misalnya saya menjadi penyidik itu PR pemerintah PR KPK juga cukup berat Nampaknya untuk saat ini Terima kasih banyak Mas Zainal Terima kasih Mas Zainal Terima kasih juga Mas Yudi atas satu ya Mas Yudi Terima kasih Nah untuk ada yang ingin memiliki SIM Ini harus memiliki sertifikat mengebudi Yang kata tadi kita lihat ya Bagi bikin SIM sekarang Wajib pakai sertifikat mengebudi gitu ya Ini yang nanti juga akan dibahas juga Di program setelah kita Di kabar utama pagi Apa saja yang akan di dalam Mengenai hal ini Terima kasih Dan jangan lupa Menyaksikan kabar utama pagi Setelah program Apa kabar Indonesia pagi Oke Kita harus pamit ya Kok buru-buru banget sih Kamar hati Sudah jamnya sarapan buat saya Oke baiklah Saya Maria Segap dan Kamar hati Pamit undur di dulu Terima kasih Sampai jumpa Kita jumpa lagi besok ya Sampai jumpa